Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua berjumpa lagi dengan menggunakan komputer dan kali ini kita akan melakukan set up untuk printer DCP t220 ini merupakan seri terbaru dari printer Broder yang mana seri sebelum sebelum DCP d20 ada t3 110 t300 ini merupakan discontinue dari tipe-tipe yang lama Oke untuk tahu bagaimana cara sepatutama kali untuk printer ini Mari tonton terus video selanjutnya Oke teman-teman langsung saja kita buka dulu untuk kotak Hai untuk packing kotak printer ini hai 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 keambil gunting dulu hai 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 untuk printer ini Hai untuk spekifikasi dari printer ini teman-teman bisa lihat di sini di box sebelah kiri Hai Nah di sini tertulis Hai di sini ada spekifikasi untuk kertas untuk eh apa untuk tempat paper tray-nya Hai lampung 150 lembar 150 sit color 616 IPM dan 19 IPM color nih yang mono untuk scanner ini ya untuk spekifikasinya tetap bisa lihat sendiri Oh iya Oke ini Hai untuk konekti konektivitasnya menggunakan USB Hai the itu saja untuk spekifikasinya yang lain enggak ada nih print copy scan Hai ilang saja kita buka kotaknya Hai untuk jenis-jenis printer yang lain biasanya sama juga untuk set up pertama kali ketika kita melakukan pembelian printer yang baru kita Hai ingteng terlebih dahulu hai 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 oke kita buka dulu kotaknya hai 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 seri brother sebelumnya kita sudah pernah review juga untuk printer seri Epson untuk seri terbaru l31110 cara setup pertama kalinya hai 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 ini printernya kita buka dulu hai 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 versa keluarin dulu hai 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 di dalamnya kita lihat apa yang dikasih ya di sini ada tinta originalnya Hai cinta original untuk brother menggunakan bt-5000c seri brother jadi teman-teman kalau sudah habis tinta originalnya selalu bisa lakukan pembelian dengan Hai eh tipe yang sama karena biar lebih awet untuk headnya biar tidak cepat rusak ini warna black-nya sama kalau warna black dengan seri BT D60 BK di sini ada USB dan cable power kartu garansi seperti biasa ada kartu garansi dan buku manual manual book garansi dan manual book hai oke lanjut saja Hai yang perlu diperhatikan dalam melakukan set up pertama kali printer teman-teman jangan pernah melakukan Hai menghidupkan powernya Hai jangan pernah menghidupkan power printer dahulu tapi isi dulu tintanya Hai nih setelah kita mengisi titanya baru melakukan menghidupkan power dari di printer ini kalau salah-salah maka biasanya terjadi trouble nanti hasilnya kurang bagus Hai ya kita isi tintanya ini ada warna hitam kuning biru Hai magenta ya Aifu yang Terima kasih telah menonton 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 Ini untuk bagian belakang Ini untuk bagian belakang Di sini ada juga untuk tempat kertasnya Kalian bisa lihat Untuk bagian belakangnya Ya Di sini ada juga tempat Kertasnya Bisa dimasukkan dari atas Atau dari bawah bisa juga Yang paling belakang Ini kalau Sering ada kertas-kertasnya ngkut Biasa mutar di belakang di sini Tinggal buka saja Oke Sekarang kita hidupkan dulu Printernya Konektor powernya Berada di sebelah Kiri Kalau dari saya di sini Di sini Oke Sudah hidup Nah di sini Memakan waktu Sekitar 8-5 menit ya Kalau untuk proses Ink tanknya Atau menaikan tinta Dari Tabung tinta yang Sebelah ini Yang di sini Yang sudah kita isi tadi Dinaikin Ke Tabung atas Yang di dalam Untuk bagian headnya Ini merupakan Proses Ink tank Kita tunggu saja Sampai ada Perintah Nah seperti ini Kita bisa lihat Ya Ini merupakan lampu 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 tinta Kalau error Biasanya Ditandai dengan Lampu merah Yang bagian atas Yang ada peringatan Tanda seru ini Kalau ini merupakan Ink tank Atau Tanda Untuk menaikan Tinta awal Untuk set up Awal ya Jadi Langkah selanjutnya Tenggal tekan saja Tombol yang warna hijau Selama 5 detik Tekan saja Selama 5 detik Oke Lepas Oke Sudah kita tekan lagi Sekarang kita tunggu saja Lagi proses Menaikan tintanya Ini memakan Waktu 5 menit Tan Kalau tidak salah Lumayan lama juga Kita tunggu saja Sampai Proses Ink tank Selesai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tadi Ini proses Print Cleaningnya Sudah keluar Ini hasilnya Oke Seperti itu Untuk tahap Dalam melakukan Set up Awal Untuk printer Brother DCPT220 Sampai sekian dulu Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Nantikan video-video kita Yang terbaru Saya pamit dulu Dengan mengkar Kementer Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh